Terima kasih. Dia itu kan pada saat si Barada Erini menyampaikan kepada penduduk bahwa dia akan menyampaikan suara-suara, suara, suara, diam, 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 diam. Namun, kan ini pengacara yang ditunjuk oleh keluarga FS ini kan akhirnya mengundurkan diri. Dia sebagai statusnya sebagai tersangka, maka pada saat dia akan dilakukan pemeriksaan, dia harus kita siapkan pengacara. Nah, pengacara yang baru datang ini tiba-tiba seolah-olah dia yang bekerja, sampaikan informasi kepada pemerintah kan gak fair itu. Kalau dia mengaku, Pak, kalau dia mengaku tiba-tiba ada yang disampaikan? Bukan karena pengacara itu dia mengaku, karena apa yang dilakukan oleh penyidik, apa yang dilakukan di timsus, menyampaikan kepada dia. Kasih orang tuanya, dia sedukan adalah upaya ini, ada upaya membuat dia untuk tergugah, bahwa hajaman rukumannya itu berat. Jadi jangan tanggung sendiri sehingga dia secara sadar membuat pengakuan. Nah, jadi jangan orang tiba-tiba dituju sebagai pengacara untuk mendamai pemeriksaan, terus dia ngoceh di luar seolah-olah pekerjaan dia. Ini kan gak fair, gitu ya, Mbak, ya? Oke, Pak, kalau 340 diterapkan, kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan itu jadi. Oke, makasih, Pak. Lupa subscribe ya!